Intro Satu lagi isu yang sangat mengejutkan dan menggemparkan kita dikejutkan baru-baru ini dimana salah satu menteri telah menawarkan dirinya untuk melawan naib presiden UMNO Ismail Sabri baru-baru ini siapakah menteri tersebut pasti ramai diantara penyokong-penyokong UMNO penyokong-penyokong BN tahu siapakah menteri yang berani menawarkan dirinya untuk menjawat satu cabaran berkenaan dengan merebut kuasa sebagai naib presiden UMNO dan Zaid Hamidi dikejutkan dengan isu yang mengemparkan pada hari ini adakah Ismail Sabri bakal digantikan daripada naib presiden dan baru-baru ini juga Ismail Sabri ada mengatakan kemungkinan besar ia akan meninggalkan dunia politik isu ini sangat-sangat menyedihkan buat penyokong-penyokong naib presiden Ismail Sabri yang terkini dan adakah Zaid Hamidi bakal digulingkan jika naib presiden yang terkini Ismail Sabri letak jawatan sebagai naib presiden dan meninggalkan dunia politiknya ini menjadi salah satu tanda pertanyaan buat penyokong-penyokong UMNO menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini bantu saya mohon kiranya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini terima kasih semua hari ini isu yang tergempar baru saja saya dapat lebih kurang 20 minit yang lepas ianya berkata bekas pengurusi UMNO Johor Datuk Sri Hasni Mohamad menawarkan diri bertanding jawatan naib presiden UMNO pada pemilihan parti 2023 tidak lama lagi ini Hasni yang juga Alip Palimen Simpang Renggam dan bekas Menteri Besar Johor mengumumkan hasratnya bertanding naib presiden UMNO selepas mesyuarat kas badan berhubungan UMNO di sini hari ini katanya beliau menawarkan diri bertanding jawatan berkenaan kerana masih mahu menyumbang usaha dan tenaga bagi memantapkan parti itu katanya saya menawarkan diri sebagai calon naib presiden UMNO pada pemilihan parti kali ini kerana itu sahaja jawatan tertinggi yang dibenarkan ditandingi katanya coba anda bayangkan saya menawarkan diri sebagai calon naib presiden UMNO pada pemilihan parti kali ini kerana itu sahaja jawatan kerana itu sahaja jawatan tertinggi yang dibenarkan untuk ditandingi coba anda bayangkan jika timbalan presiden ataupun presiden UMNO dibuka untuk dipertandingkan adakah Hasni akan bertanding sebagai presiden UMNO dalam timbalan presiden UMNO namun hari ini nampaknya saingan yang akan dilaluinya hanya naib presiden Ismail Sabri ini salah satu permainan politik katanya lagi saya percaya ramai tokoh lain termasuk penyandang Datuk Sri Muhammad Khalid Nurdin akan pertahankan dan bertanding jawatan itu katanya atas semangat untuk terus menyumbang bakti kepada parti pada semua peringkat maka saya tawarkan diri untuk bertanding katanya hari ini beliau juga berkata sedemikian pada sidang media selepas menghadiri mesyuarat khas Badan Perhubungan UMNO Johor hari ini pada 27 Januari lalu Hasni yang juga ketua UMNO bahagian Pontian serta digugurkan daripada jawatannya sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor selepas menjawat jawatan itu sejak 2018 pengguguran diputuskan Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT pada mesyuarat bulanan di pengurusikan presiden UMNO Datuk Suri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tempat Hasni yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Benut itu diambil ahli Muhammad Khalid yang juga naik presiden UMNO dan ahli Parlimen Kota Tinggi Semalam Muhammad Khalid dilaporkan menggesahkan akan mempertahankan jawatannya pada pemilihan UMNO 2023 Dua lagi penyandang naik presiden ialah bekas Perdana Menteri Datuk Suri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Suri Mansir Khalid Pemilihan UMNO 2023 diadakan bermula pada 1 Februari lalu hingga 18 Mac ini manakala persidangan tahunan UMNO cawangan dan pemilihan jawatan kuasa cawangan wanita pergerakan pemuda dan pergerakan puteri cawangan diadakan pada 1 hingga 26 Februari ini ditanya Uru Ura hampir 10 pemimpin dijangka menawarkan diri mempertahankan dan bertanding jawatan naik presiden UMNO Asni juga berkata itu membuktikan parti masih menjadi wadah utama perjuangan politik yang diyakininya Katanya Ada 10 penjuru pertandingan jawatan naik presiden membuktikan walau apa jua dikatakan orang terhadap UMNO termasuk ditolak masyarakat dan tidak relevan namun ia terus jadi pilihan Saya melihat ramai pemimpin yang tampil untuk tawar diri itu adalah petanda positif untuk parti dan beri gambaran pimpinan UMNO tidak tinggalkan perjuangan parti walau apa jua dikatakan terhadap UMNO saya masih yakin parti mampu bangkit dan jadi wadah perjuangan pada agama masyarakat dan negara katanya Ini salah satu isu yang menggemparkan dan mengejutkan para pemimpin-pemimpin UMNO seperti presiden Ahmad Zaid Hamidi dan timbalannya dan naik presiden UMNO Katanya lagi Saya percaya ramai tokoh lain termasuk penyandang Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin akan pertahankan dan bertanding jawatan itu katanya atas semangat untuk terus menyumbang Bakti kepada parti pada semua peringkat Maka saya tawarkan diri untuk bertanding katanya hari ini Beliau juga berkata sedemikian pada sidang media selepas menghadiri mesyuarat khas Badan Perhubungan UMNO Johor hari ini Pada 27 Januari lalu Hasni yang juga ketua UMNO bahagian Pontian serta digugurkan daripada jawatannya sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor selepas menjawat jawatan itu sejak 2018 Pengguguran diputuskan Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT pada mesyuarat bulanan dipengerusikan presiden UMNO Datuk Suri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Tempat Hasni yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Benut itu diambil ahli Muhammad Khalid yang juga naik presiden UMNO dan ahli Parlimen Kota Tinggi Semalam Muhammad Khalid dilaporkan menggesahkan akan mempertahankan jawatannya pada pemilihan UMNO 2023 Dua lagi penyandang naik presiden ialah bekas Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Sri Manshir Khalid Pemilihan UMNO 2023 diadakan bermula pada 1 Februari lalu hingga 18 Mac ini manakala persidangan tahunan UMNO cawangan dan pemilihan jawatan kuasa cawangan wanita pergerakan pemuda dan pergerakan puteri cawangan diadakan pada 1 hingga 26 Februari ini ditanya uru-ura hampir 10 pemimpin dijangka menawarkan diri mempertahankan dan bertanding jawatan naik presiden UMNO asni juga berkata itu membuktikan parti masih menjadi wadah utama perjuangan politik yang diyakininya katanya ada 10 penjuru pertandingan jawatan naik presiden dan membuktikan walau apa jua dikatakan orang terhadap UMNO termasuk ditolak masyarakat dan tidak relevan namun ia terus jadi pilihan saya melihat ramai pemimpin yang tampil untuk tawar diri itu adalah petanda positif untuk parti dan beri gambaran pimpinan UMNO tidak tinggalkan perjuangan parti walau apa jua dikata terhadap UMNO saya masih yakin parti mampu bangkit dan jadi wadah perjuangan pada agama masyarakat dan negara katanya ini salah satu isu yang menggemparkan dan mengejutkan para pemimpin-pemimpin UMNO seperti presiden Ahmad Zaid Hamidi dan timbalannya dan naik presiden UMNO adakah Hasni bakal menggantikan jawatan Ismail Sabri sebagai naik presiden pada kali ini ini satu isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia buat penyokong-penyokong UMNO oke baiklah setakat itu sejainan peringkat dari saya untuk anda semua pada hari ini dan sebelum anda meninggalkan channel ini jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini kita kembangkan channel ini terima kasih semua salam jumpa dan salam kenal balai selamat menikmati